Ada dua laporan polisi, yang pertama Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo akhirnya buka suara mengenai kasus tewasnya Brigadir J Kapolri mengaku sudah membentuk tim khusus guna mengusut kasus baku tembak dua ajudan Kadir Propam Polri Tewasnya Brigadir J akibat ditembak para DAE sebelumnya dinilai penuh kejanggalan Kapolri mengatakan tim khusus yang sudah dibentuk akan dipimpin Waka Polri, Komjenpol, Gatot, Edi Prabono, dan perwira tinggi lainnya Kemudian pihaknya juga akan melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri dalam tim khusus ini Di sisi lain pihaknya juga sudah menjalin komunikasi dengan pihak eksternal seperti Kompolnas hingga Komnas HAM Listio menjamin pengusutan kasus polisi tembak polisi ini akan dilakukan secara objektif dan transparan Dikutip dari tribunews.com, kasus baku tembak antara Brigadir J dan para DAE sebelumnya menimbulkan tanda tanya besar Pihak keluarga Brigadir J menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam tewasnya korban Seperti ditemukan luka sambetan senjata tajam di tubuh Brigadir J Pihak keluarga mengetahui hal itu setelah nekat melihat jasad korban yang sebelumnya sempat dilarang Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat juga kurang mempercayai keterangan polisi saat insiden penembakan terjadi Pasalnya, Brigadir J melesatkan tembakan terlebih dahulu ke arah Barada E sebanyak tujuh tembakan Namun dari keterangan polisi, tembakan itu melesat Kejanggalan berikutnya adalah rusaknya CCTV di lokasi kejadian yang dalam hal ini di rumah Kadif Propampolri Pihak keluarga juga mengaku mengalami peretasan nomor WhatsApp secara bersamaan beberapa jam Seusai Brigadir J tewas Sebagai informasi, baku tembak ini terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propampolri Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah Kasus pedananya ada dua laporan polisi Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan Yang kedua terkait dengan kecerasan, ancaman kekerasan terhadap perempuan Dalam ini penggunaan pasal 289 Dua kasus ini saat ini sedang ditahani oleh Pores Jakarta Selatan Dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar Dan tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya